Sekarang gini aja, ini juga luar biasa pada saat tahun 2019, angka depresi di Indonesia itu 19 juta. Penuh di Indonesia 200 juta, 19 juta. Kemudian pada saat COVID kemarin, setengahnya. Ya sekitar 30 juta jiwaan ya, jadi lumayan banyak banget gitu. Dan saya di tempat rehabilitasi, narkoba sama gangguan jiwa, tuh banyak banget sekarang. Kasus-kasus tuh. Dari mulai remaja sampai tua. Remaja sekarang udah mulai main game online gadget gitu, kemudian bapak-bapaknya jadi online sampai depresi gitu kan. Sampai depresi, sampai anseti, dan lain-lainnya sampai. Yang lebih parahnya lagi skizo pen. Jadi kalau skizo, kita ngajak ngobrol itu nggak nyambu. Gampangnya tuh emosi dan lain-lainnya seperti itu. Itu juga sama. Ini banyak pasus kejadian. Saya juga kan bernah setiap minggu ke tempat rehat ya. Tempat rehat itu memang banyak ya. Apalagi bapak-bapak. Jadi sebenarnya kalau saya ya di akhir jaman ini memang sih kalau melihat dari angka sensus penduduk ya di Indonesia itu angka laki-laki dan perempuan itu sih banglah. Laki-laki itu 49 persen laki-laki dan perempuan itu. Tapi angka mengalami depresi laki-laki di usia produktif itu lebih banyak. Lebih tinggi ya daripada perempuan. Daripada perempuan. Yang meninggalkan juga banyak. Maka kebanyakannya anak yatim daripada anak tibiatu. Ini memang mengintai juga semua. Terhintai saya juga ya. Langsung saya gitu. Makanya kita harus healing gitu kan. Banyak healing juga di sana. Apakah memang kalau kita kan sebagai momentan seling salah satu healingnya adalah terjikir. Terjikir, banyak-banyak yang jikir gitu kan. Kalau misalkan saya tahu apa kesupanya misalkan ikan, melihara ikan dan lain-lainnya. Tapi kalau lagi-lainnya, sudah dipasihkan sama lompok.